Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini ya khusus untuk yang jualan ikat pinggang ya Jadi, kalau jualan ikat pinggang itu kan modelnya macam-macam ya Ada yang rel, kemudian ada yang cepit Dan ada juga yang harus dilubangi ya Jadi, ada beberapa jenis sabuk atau ikat pinggang Dengan berbagai macam, tipe, dan jenisnya Nah, bagi yang jualan ikat pinggang harus tahu alatnya ya Harus tahu alatnya Dan wajib punya ya kan Nah, ini contohnya alat pelubang ini Ini tang pelubang Ini alat yang wajib bagi penjual ikat pinggang Kalau tidak ada ini, wah repot Kalau manual pakai paku atau mungkin pakai alat lain Wah, itu masih jadul Minimal ini ya Kalau memang ada alat yang lebih canggih ya Silahkan Ini wajib dimiliki oleh mereka yang jualan ikat pinggang Karena customer itu seleranya macam-macam guys ya Ada yang suka yang model rel, model jepit Dan jepit dengan lubang Nah, kalau yang dengan lubang kita harus melubangi ya kan Sesuai dengan ukuran lingkar pinggang atau perut dari si pemakainya ya Nah, misal sudah dicoba Kemudian kita tentukan di tengah ini Nah, baru kita lubangi Nah, caranya gimana? Nah, caranya begini Anggap saja ini sabu ya Nah, coba perhatikan Di tang ini kan ada beberapa ukuran lubang Ini ukurannya beda-beda diameternya ya Jadi kita sesuaikan dengan Apa namanya Ujung jepit lubang di Di ikat pinggangnya ya Kita sesuaikan ukuran misalnya ini Nah Saya menggunakan kertas saja ya Nah, sabu atau ikat pinggangnya Tidak ada Yang sudah terpakai Nah, kita tinggal tekan saja kayak gini Nah, kerek Nah, ini sudah lubang Ya, ini saya buat dua lubang sekalian Nah, kalau satu ya seperti ini Jadi ya guys Jadi, alat lubang ini Ini penting sekali Bagi yang di toko-nya Atau mungkin jualan khusus untuk ikat pinggang Jangan sampai nanti ambil paku atau ambil alat lain Nah, itu mana Palu atau apa Kena tangan Karena pakai alat ini saja sudah cukup Beli banyak di toko-toko alat-alat Tours ya Silahkan Bisa menjadi reparasi Oke, terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih